Hai Aduh udah bunyi-bunyi ini udah ini beratnya 400 bangunnya ganti dengan yang model total kayak gini nih ini produk fr ilah pair Hai klep Punyaan kasih Yes Halo guys welcome back to mojang speed balik lagi di YouTube channel mojang speed Project Jupiter Sanmori part 3 jadi di episode kali ini bangunnya bakal ngasih tahu ke teman-teman update apa aja dari part sebelumnya itu episode sebelumnya 42 itu baru turun mesin untuk episode 3 ini cukup banyak yang sudah dikerjakan dan apa saja sekarang bangunnya bakal bahas beberapa part yang sudah dibeli dan beberapa pengerjaan-pengerjaan yang sudah dilakukan juga dari part-part yang sudah dibeli tersebut Oke jadi kemarin di waktu diturunkan mesin itu di krek asnya ini itu ketahuan kalau kemarin itu sih stangnya itu udah blak airnya si bering ini juga dah blak ya harus diganti ini yang kemarin yang bekas ini udah blak banget nanti bangun aja ngeliatin footage-nya kemarin waktu ngeliatin seoblak apa yang sebelum dipasang sekarang ini punya kreos Vega ZR ini sudah udah 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 bulu ini udah pocah juga ini melahirannya jadi ya sekalian jajan banyak banyak jajan dem setelah dibuka ternyata banyak jajan tapi wajar lah ya wajar untuk motor yang sudah umurnya tiga tahun nggak pernah dibuka terakhir sering yang dipakai liar-liaran nyaman-nyaman 2018 jadi ya sudah jadi kata jadi banyak jajan ini maka turun besin malum 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 eh sudah bangunnya ganti kemarin sepada drama sedikit stang pistonnya ini kan punya pegazet air sudah bangun jeng order di Yamaha kemarin stangnya sama kalau kita boleh bilang rocesnya ya roces itu yang ini setangnya sama yang ini udah bangun jeng beliin yang original Yamaha tapi kemarin kurangnya sipannya ini setelah nyari di dealer semua dealer nggak ada di fokus perpat di cakrasana juga nggak nemu akhirnya memutuskan untuk beli yang produk NPP dari NPP ini ini kalau harga ini sendiri kalau original ya itu harganya Rp145.000 terus ini berdua kemarin bangun jeng tebus seharga yang original Yamaha ya Rp138.000 kalau nggak salah nah sedangkan kalau kita beliin NPP itu satu set harganya Rp175.000 yang terpasang sekarang ini yang NPP jadi bangun jeng putuskan untuk pakai yang NPP karena memang ada beberapa rekomendasi untuk pakai yang NPP NPP aja nggak apa-apa sudah cukup sangat kuatlah nah jadi ini sudah beres terus balancer juga sudah dikerjakan namun kadir ini beratnya 400 sudah beres siap pasang di video sebelumnya juga bangunnya sudah kasih tahu kalau beli piston 54,5 sudah di kolter juga sudah tinggal dipasang di bloknya sudah bloknya udah beres sudah rampung terus untuk di bagian area kanan kemarin ada beberapa part yang sudah bangun jeng beli itu salah satunya adalah pelat besinya ini kalau pelat standar lebih kecil ini bangunnya ganti dengan yang model total kayak gini nih dan lebih besar katanya lebih bagus jadi ini bangun jeng beli kemarin harganya kalau nggak salah berapa ya Rp18.000 ya Rp68.000 Rp68.000 satu set begini belum ongkirnya tidak termasuk ongkir 68.000 belinya di Bukalapak apa Sopi kemarin pokoknya marketplace lah bangun beli yang ini terus ini juga sudah beliin Kampas Kopling FR ini produk FR Indoparts harganya berapa Rp115.000 terus untuk pernya ini bangunnya pakai karena pakai harian ya bukan dipakai balah harian Sanmori jaring pakai perklap original Suzuki smash PNP Bang enggak 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 PNP jadi kita harus sebesar sedikit lubangnya di sini biar masuk karena memang sih pernya dari smash ini agak lebih besar dari yang punyaan standarnya jadi perlu ada custom sedikit Nah untuk eh depanan di kop yang sekarang lagi dikerjakan yang bangunnya sudah beli ini adalah per klep punyaan KZ Kawasaki KZ ini yang bakal bangunnya pakai untuk per dalamnya untuk per luarnya ini kayaknya sudah pakai Swedia dari blog bukan blog ya kop sebelumnya jadi kita nggak perlu beli lagi dan masih oke jadi ini bangun yang tebus dan harga murah ini sebenarnya cuman barangnya agak langka aja ini harganya kemarin dapat itu Rp14.000 sebenarnya cuman karena belinya nyetok sekalian banyak kemarin nih kader kan banyak juga karena ini sudah mulai langka jadi kena harga ECR itu Rp12.000an aja belum termasuk ongkir tadi lombok katanya sudah agak susah nyari ini terpaksa kita ya kita belanja online kemarin jadi untuk kirian manetnya sudah sudah dikerjakan juga siap tinggal pasang jadi sebenarnya sekarang progresnya sudah boleh dibilang ya untuk mesin tinggal kopnya aja yang belum dikerjakan mungkin hari ini bakal dibawa sama Om Kadir ke Abeng untuk rubah sudut dan kita putuskan tetap pakai sesuai yang rencana kemarin 2723 untuk ukuran klepnya ya kayaknya segitu ya untuk update episode kali ini untuk yang lain-lain tetap pakai yang yang kemarin ini karbu juga tetap pakai yang umat 30 mungkin nanti kita bakal rubah sedikit kecil sedikit hanya di bagian bawah dari si manipol ini akan di porting sedikit dikecilin supaya lebih pas dengan spek yang baru yang lain-lain masih sama rasio nya masih sama enggak ada yang di beli lagi jadi ya untuk totalannya nanti berapa biaya semua dari yang kita beli dan jasa-jasa kayak jasa bubur jasa kolter itu nanti bangunnya bakal di akhir video kejelasin sementara untuk mesin ini sudah cukup bagus progress cukup banyak yang dilakukan tinggal kopnya aja yang ya sekitar seminggu mungkin semoga bisa secepat di tukang buburnya motornya sudah bisa hidup baru nanti di part berikutnya mungkin 44-45 kali udah beli bagian luar kegantengan dan kita tes ride nanti kebetulan untuk ekstra juga bakal disupport oleh satu produk nanti bangunjang jelasin kita review dari produknya kalau sudah nyampe di lombok Oke kayaknya segitu dulu untuk update kali ini thank you buat teman-teman yang udah support bangunjang yang sudah ngikutin episode proyekan Jupiter 135 jatuhnya ya eh potor Sanmori bangunjang pakai touring touring juga nanti tipis-tipis ini yang bedoh ini yang menoblak sudah diganti juga jangan lupa di like ya teman-teman suka videonya di terus di kolom komentar gimana teman-teman ada yang mau ditanyain silahkan juga bisa turut-turut di kolom komentar nanti bangunjang bakal jawab jangan lupa subscribe YouTube channel Mojang Speed sampai ketemu di episode-episode berikutnya tentang project ini maupun tentang gerbak bengkel atau episode-episode Mojang Speed lainnya Mojang pamit sampai ketemu di next episode guys have a great day and ciao selamat menikmati